Mbak Ratih itu masih kelas 1 SMK dan usianya itu masih desa asli berparas manis dan apa adanya teman-teman ini apa adanya selamat menikmati halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya apa kabar semuanya semoga dalam keadaan yang baik dan bahagia masih ingat dengan Ratih gadis desa yang membatu ibunya mencari kayu bakar di hutan hari ini kita akan ikut ke hutan ya mencari kayu bakar dan melihat aktivitas di sana seperti apa ayo simak terus videonya ya teman-teman jangan lupa like komen dan subscribe ya nah ini teman-teman jadi ini adalah hutan yang saya bilang ya kemarin itu banyak yang bilang kalau ini bukan hutan lah katanya kebun lah ya ini seperti ini teman-teman tuh lokasinya ya ini kenapa saya bilang hutan ya karena memang seperti ini dan warga sini itu menyebut kalau sini itu hutan mbak Ratih itu masih kelas 1 SMK dan usianya itu masih 15 tahun tuh nah ini jalannya naik teman-teman tuh sandalnya putus ini bapaknya sekalian ngarit buat kambing nah ini seperti ini teman-teman lokasi tuh ini saya berusaha mengambil gambar sebisanya ya karena lokasinya tuh insyaallah ini bener-bener sangat miring sekali dan naik teman-teman insyaallah insyaallah that is desa asli berparas manis dan apa adanya teman-teman ini apa adanya ini petualangan teman-teman nah tuh bapaknya mau naik lagi ke sana sambil ngarit atau ngambil rumput-rumput buat pakan kambing di rumah nah ini ibunya jadi mbak ratih ini ee anak kedua ya bu anak kedua dari dua bersaudara ya kakaknya itu perempuan ee dan dia udah mau selesai kuliah ya bu ya udah mau selesai kuliah di Purwokerto salah satu perguruan tinggi di Purwokerto ya ini mbak ratinya masih kelas 1 SMK teman-teman ini video apa adanya ya tanpa dibuat-buat tanpa disetting seperti ini kondisinya saya itu kalau buat video itu apa adanya teman-teman ya apa yang saya jumpai ya itulah keadaannya dan suasananya ya kalau dulu mbak ratinya nggak pakai kerudung sekarang dia pakai kerudung karena katanya malu dia sebenarnya pemalu teman-teman cuman dulu itu karena dia nggak tahu kalau dia akan masuk YouTube sekarang dia tahu kalau dia mau masuk YouTube lagi jadi dia agak malu dan grogi maklum ya teman-teman tapi salut dia mau membantu orangtuanya mencari kayu bakar di dalam hutan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini hingga sejauh ini teman-teman tanpa teman-teman channel ini tidak ada artinya atau tidak ada apa-apanya terima kasih banyak mudah-mudahan teman-teman yang sudah mendukung channel ini selalu diberikan kesehatan dilimpahkan banyak rezeki yang barokah dan diberi kemudahan dalam segala urutan amin amin kalau hari ribun mbak ratunya serutan ini cari kayu bakar dan bapaknya masih di atas sana pak mbak ratih gimana pak anaknya pak pak mbak ratih gimana pak anaknya pak anaknya raksin mbak ratih suka bantu orang tua ya pak ya suka banget jadi gak gengsi teman-teman jadi sama orang tuanya itu mbak ratih memang diajarkan untuk apa ya pak ya untuk tidak gengsi lah ya jadi tidak gengsi karena anak seusia mbak ratih itu jarang-jarang yang mau berusukan ke hutan mencari kayu bakar ya pak ya jadi ini memang kalau anak desa itu seperti ini dan apa yang diajarkan orang tuanya itu memang sangat bagus ya sangat baik buat mentalitas anak seusia mbak ratih tidak ikut-ikutan pergaulan kebanyakan ya pak ya teman-teman ini warung yang pertama saya upload dan rame karena tambah ratih juga yang bikin rame teman-teman ini kapulaga ini ini memang warungnya berada di hutan tuh ini mbak ratihnya menunggu tadi saya ngedron dulu teman-teman ini mbak ratih tuh yang mau kenalan silahkan komen hehehe dia masih kelas 1 SMK jadi belum bisa pacaran dulu teman-teman karena prinsip kedua orang tuanya itu nggak boleh pacaran dulu sekolah dulu yang benar baru nanti kalau udah kerja kita setidaknya udah membalas orang pelak ya ini seperti ini ya teman-teman keadaannya dan suasananya di pedalaman di Dusun Belawong Desa Poncen desa Poncen Samatan Karanganya Kabupaten Kurba Lingga inilah aktifitas mbak ratih berserta keluarga yang membantu mbak ratihnya itu membantu orang tua anak desa yang berbakti kepada orang tua kalau libur sekolah sembah rapinya itu pasti ikut ke hutan membantu mencari kayu pakar di hutan tuh ini rumahnya di sebelah sana selamat menikmati jadi seperti ini videonya teman-teman kali ini ini lapi kutas dari ratih atau mbak rapi mencari kayu pakar melakukan orang tuanya di hutan ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa subscribe like dan komen sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati